Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kita mengambil tema tentang kepemimpinan Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah Siswa dapat mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Yang kedua, siswa dapat melatih sikap kepemimpinan berdasarkan pembelajaran kita hari ini Nah, teman-teman penasaran? Kita bikin media seperti apa? Yuk! Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tiga pemimpin idola Yaitu dokter, kepala sekolah, dan kepala desa Yang pertama adalah dokter Dokter bekerja di rumah sakit Tugas dokter yaitu mengobati orang sakit Sebagai pemimpin yang baik, dokter harus bertanggung jawab dalam merawat pasiennya Disipin dalam bekerja dan jujur dalam memberikan obat kepada pasiennya Sehingga kepemimpinannya dapat dicontoh oleh orang lain Dan yang selanjutnya adalah kepala sekolah Sekolah merupakan tempat di mana anak kecil maupun orang dewasa belajar untuk menimba ilmu Sekolah merupakan lembaga di bidang pendidikan Setiap sekolah dipimpin oleh satu kepala sekolah Tugas dari seorang kepala sekolah adalah untuk mengayomi dan memberikan peladan untuk karyawan, guru, dan juga murid-murid yang ada di sekolah tersebut Dan sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah haruslah mempunyai sikap yang disiplin, jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab Seperti kata mempatah Guru kencing berdiri, murid kencing berlari Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yang selanjutnya adalah kepala desa Kepala desa bertugas di balai desa Tugas kepala desa adalah untuk memajukan desa tersebut agar damai dan makmur Untuk memajukan desa tersebut, pak kepala desa bermusyawarah dengan beberapa pemangku ada di desa tersebut Nah, teman-teman, dari pembelajaran kita hari ini ada beberapa sikap yang harus kita congkok Yang pertama adalah jujur, adil, bertanggung jawab, dan juga dapat dipercaya Kita sudah mempelajari tentang pemimpin idola Ada beberapa tokoh yang tadi sudah kita paparkan Seperti dokter, kepala desa, dan juga kepala sekolah Nah, apa gunanya ini? Ini adalah kincir pandai Kegunaan kincir pandai adalah untuk memberikan pertanyaan kepada siswa Pengajar dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam selah-selah sendok ini Nah, siswa dapat memutar sendok ini untuk memilih pertanyaan yang akan dia jawab Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 7 tentang media pembelajaran 3 dimensi Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton